Ikan goreng sambal ijo buatnya simple tapi rasanya bikin ketagi Assalamualaikum guys, guys, guys Ada maka lagi seperti biasa selalu hadir dengan resep simple dan yang pastinya low budget Jadi bisa sekali kita riku Oke guys, kali ini mocha buat resep ikan goreng sambal ijo Ini buatnya sangat praktis dan tentunya juga masih ekonomis Langkah pertama, marinasi ikan terlebih dahulu menggunakan perasan jeruk nipis Jangan lupa dibolak-balik Kemudian guys, jenis ikannya juga bisa diganti menyesuaikan dengan selera masing-masing Selanjutnya diberi garam, jangan lupa dibolak-balik ikannya biar garamnya merata Setelah itu guys, kita tambahkan juga kunyit dan dibaluri secara merata ke ikannya Kemudian ikan ini didiamkan kurang lebih 5 menit sebelum digoreng Nah, ini sudah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian sambil menunggu ikannya, disini kita mau siapkan bahan untuk sambal ijo Disini sudah ada cabai ijo, ini dipotong-potong biar memudahkan saat di blender guys Karena disini saya pakai blender manual Disini semua bahan sambal ijo-nya sudah selesai di blender kasar Langkah selanjutnya, ikan yang dimarinasi tadi kita goreng di minyak yang panas Terus guys, disini saya tambahkan sedikit tepung terigu Supaya mengurangi cipretan minyak Disini ikannya sudah matang, ini langsung kita angkat Kemudian selanjutnya guys, kita ganti teflon Lalu panaskan minyak, kemudian tuan bahan yang telah di blender tadi Kemudian guys, jangan lupa diaduk-aduk sambal ijo-nya Lalu masukkan garam, gula pasir, terus fixin secukupnya Kemudian disini saya tambahkan juga kecap manis, sedikit saus tiram, dan saus sambal Lanjut lagi diaduk-aduk hingga semua bahan merata dengan sempurna Oh ya guys, disini maukah lagi kasih info mengenai cabai ijo Jadi guys, ternyata cabai ijo memiliki begitu banyak manfaat baik bagi kesehatan tak Salah satunya dipercaya bisa meredakan flu Jadi bagi yang sedang mengalami flu mungkin bisa mencoba rutin mengonsumsi cabai ijo Tetapi perlu juga memperhatikan takarannya Jadi kandungan cap seicinnya yang ada di dalam cabai ijo Membantu meredakan flu dengan cara mengaktifkan selaput lendir yang ada di hidung Serta mengurangi penyumbatan pernafasan Kemudian guys, cabai ijo juga mampu meningkatkan imunitas Jadi guys, kalau Moki tidak mudah sakit Salah satu cara merahnya itu dengan mengonsumsi makanan yang tepat Salah satunya mengonsumsi cabai ijo ini Karena kandungan vitamin C dan beta-karotinnya yang mampu menguatkan sistem imun pada tubuh Nah, itu dia sedikit informasi mengenai cabai ijo Oke guys, karena ikan sambal ijo sudah selesai Dan ada Moki juga di akhir video Semoga apa yang saya share disini bisa bermanfaat Dan bisa jadi ide menu apa yang kita mau masak besok So, thank you for watching guys